98% Selebihnya di sepanjang minggu ini Suhu udara setempat diperkirakan Berkisar antara 24 sampai 30 derajat Sausias Dengan kelembapan udara surupa dengan Esohari Informasi lebih lengkap mengenai cuaca Lokal bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo Demikian Berita KD News dari saya Pak Johnson Untuk berita selanjutnya Saya serahkan kembali kepada Pak Beto Terima kasih Pak Johnson Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemarin sekitar pukul 1 siang Waktu Indonesia Barat Mengumumkan pembatasan akses ke media sosial Sudah dicabut Selamat menggunakan internet dengan lancar Tanpa hambatan kembali ya Mari gunakan ruang siber ini Untuk hal-hal yang positif saja Kata Kominfo melalui akun Twitter resmi mereka Seperti dikutip antara news Pantauan Sabtu siang Sejumlah pengguna internet seluler Telah dapat mengakses Facebook, Instagram Ataupun berkirim foto dan video Melalui aplikasi WhatsApp Namun sebagian pengguna operator seluler lain Mengeluh Masih belum dapat mengakses penuh Instagram, Facebook Ataupun berkirim foto dan video Melalui WhatsApp Hingga kemarin siang Para pengguna itu hanya dapat berkirim pesan foto dan video Melalui grup di WhatsApp Tapi tidak dapat mengirim foto Ataupun video secara langsung Kepada pengguna lain Pada hari Rabu tanggal 22 Mei Pemerintah RI mengumumkan Pembatasan akses sementara Dan bertahap Ke platform media sosial Dan pesan instan Untuk membatasi penyebaran informasi hoax Yang berkaitan dengan Aksi unjuk rasa damai Terkait hasil pemilu 2019 Menkom Info Rudiantara menegaskan Pembatasan itu Ditujukan untuk menghindari dampak negatif Dari penyebar luasan konten Dan pesan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan berisi provokasi Sementara itu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abidjani Panggerapan Mengatakan Pihaknya menemukan 30 kabar bohong atau hoax Yang dibuat selama kerusuhan 22 Mei 2019 Yang mengatakan hoax itu tersebar di semua media sosial Seperti Facebook, Instagram, dan Twitter Hoax ini disebarkan lewat 1932 URL Ada di FB dan Instagram Ada di Twitter Di Facebook ada 450 hoax URL Instagram ada 551 Di Twitter 784 URL Dan juga ada di LinkedIn Itu semua kita pantau Kata Samuel kemarin di Media Center Kemenkopol Hukam Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi Maruf Amin Yang bernama Michael Umbas Menilai sulit bagi Kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno Untuk mengubah hasil pilpres Lewat Mahkamah Konstitusi Sebab selisih suara mereka Dengan Jokowi Maruf Amin cukup jauh Sekitar 16,9 juta Michael mengungkapkan hal itu Dalam keterangan tertulisnya kemarin Michael juga meragukan Bukti-bukti yang dikantongi oleh Kubu Prabowo Sandi Sebab saat melaporkan dugaan Kecurangan-kecurangan terstruktur sistematis Dan masif ke bawah slu saja Mereka hanya menyertakan bukti Berupa link berita Apalagi dalil dan fakta hukum Yang diajukan masih sama Dengan yang pernah diajukan ke bawah slu Dan waktu itu Sudah langsung ditolak Karena bukan fakta otentik kecurangan Tapi sederet link berita online Ujarnya Ketua umum arus bawah Jokowi ini pun berharap Prabowo legowo dan menunjukkan sikap satria Jika nanti gugatannya ditolak oleh MK Jika Prabowo mewarisi darah minahasa Dan paham tentang tradisi demokrasi Tentu dia tidak menolak hasil pilpres 2019 Tim hukum Prabowo Sandi Yang diketuai Bangbang Wijoyanto Resmi mendaftarkan gugatan mereka ke MK Pada Jumat malam Gugatan ini diajukan setelah KPU Menetapkan pasangan Jokowi Maruf Sebagai pemenang pilpres Jokowi Maruf mendapat 85.607.362 suara Atau 55,50% Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi Sebanyak 68.650.203 Atau 44,50% Selisih suara kedua pasangan Mencapai 16.957.123 Atau 11% Masih terkait gugatan kubu Prabowo Sandi Kemahkamah Konstitusi atau MK Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari Mengatakan kepada Kompas.com kemarin Jika ingin mengubah hasil pemilu Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi harus mampu Membuktikan minimal 10 juta Dari 85 juta suara Jokowi Maruf Adalah milik mereka Angka tersebut menurut Ferry Adalah bilangan minimal Yang dibutuhkan paslon nomor urut 2 itu Untuk dapat mengubah hasil pemilu Dengan memenangkan sengketa di MK Demikian berita KT News Untuk malam hari ini Langsung saja ke lagu berikut ini Ayo, come on! Yang dijanjikan oleh Gita Gutawa Terus dengarkan Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng yo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.